hai 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 penipin Hai penipin oke ngembali bersama gua saya Waisal demulakbar di channel lokal ini Oke pada video kali ini gua bakal ngasih tau ke kalian cara mengganti loading screen free fire versi 1.64.12 guys dan pada video kali ini sudah termasuk loading screen dan juga back sound dari DJ palpale pak cepat ceder ya guys dan untuk kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys Oke untuk kalian semua yang mau meneran file loading screen dan back soundnya silahkan kalian download di deskripsi video ini dan untuk password dari file loading screennya silahkan kalian cari di video ini Nah Oke disini untuk kalian yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan kalian Klik link yang ada di kolom komentar Nah di grup WhatsApp itu kalian bisa sharing-sharing masalah yang ada di game kalian Oke disini kita langsung saja ke dalam tutorial cara pemasangan back sound dan juga loading screen free firenya Oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara pemasangan loading screen dan musik free firenya dan untuk file dari loading screen termasuk juga back soundnya silahkan kalian download di deskripsi video ini dan juga untuk password dari filenya silahkan kalian cari di video ini Nah Oke disini untuk aplikasi yang dibutuhkan sebagai pengestrakkan file dan juga perpindahan file disini kita menggunakan aplikasi ZR Shiver untuk kalian yang mau download aplikasinya silahkan kalian download di Google Playstore untuk ukuran dari aplikasinya sekitaran 10 MB ya guys Oke setelah kalian download semua bahan-bahannya disini kita buka yang pertama aplikasi ZR Shiver nya setelah kalian buka tampilannya akan seperti ini disini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screen biasanya file yang sudah kalian download itu berada di folder download Oke nama dari file loading screennya yaitu evosnode.xdjpacepacceder untuk ukurannya yaitu 5 MB Nah disini untuk file nya setelah ketemu kalian klik dan ekstrak disini untuk passwordnya silahkan kalian cari di video ini Oke setelah kalian memasukkan password langsung saja kalian klik tombol OK di bagian tengah lalu kalian buka yang bagian folder evosnode.xdjpacepacceder yang bagian folder nya guys kalian buka disini antar 4 file yaitu file audio file config file UI dan file info disini kalian pasangkan file info terlebih dahulu kalian klik cek klik di bagian atas atau centang 2 jika tidak ada bisa kalian klik di titik tiga di pojok kanan atas klik centang 2 klik yang bagian file info kalian tepungkan nama lalu salin masuk ke bagian atas kemudian perangkat Android data cari yang namanya comd.x freewire ke files content chat kompulsori dan Android nah disini untuk file info kalian taruh di bagian sini kalian klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah untuk melakukan pengekstrakan eh pemindahan file oke kalian klik lalu kalian kembali ke folder tadi kalian pasangkan file audio file config dan file UI langsung saja kalian klik cek klik di bagian atas klik ketiga file tersebut tekan lama lalu salin masuk ke bagian atas ke memori perangkat Android data oke seperti tadi ya guys comd.x freewire ke files content chat kompulsori dan Android lalu ke gameset bundle nah oke untuk file ketiga tersebut kalian taruh di bagian sini kalian klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah untuk melakukan penempelan file nah setelah kalian klik dan berhasil langsung saja kalian buka yaitu aplikasi freefire nya untuk memastikan apakah sudah berhasil terpasang atau belum oke disini untuk game freefire nya sudah kita buka kita lihat saja apakah penggantian loading screen freefire sudah berhasil atau belum oke setelah berhasil tampilannya akan seperti ini dan disini kita akan klik mulai terlebih dahulu untuk memastikan apakah back sound dan juga background lobby nya sudah berhasil terpasang atau belum oke langsung saja kita close terlebih dahulu lalu kita masuk ke dalam pengaturan ke suara nah oke disini untuk back sound dan background lobby sudah berhasil terpasang oke mungkin segitu aja video kali ini semoga kalian semua jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mau tahu apa yang kalian tahu oke see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!